Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pada video ini kita akan mengisahkan tentang seorang wali dari kelangan perempuan Bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai selesai Perlu kita ketahui bahwasannya para wali itu tidak dari golongan laki-laki saja Ada beberapa wali Allah yang bergender perempuan Meskipun jumlahnya tidak sebanyak laki-laki, namun keberadaan wali perempuan menunjukkan kesetaraan perempuan dalam hal gender Wali perempuan yang banyak kita mendengar kisahnya mungkin adalah Rabi'ah Al-Adawiyah Dengan mahabbahnya kepada Allah SWT dan karamah yang dianugerahkan kepadanya Namun kali ini kita tidak akan membahas tentang Rabi'ah Al-Adawiyah Kita akan membahas wali perempuan yang memiliki karamah seperti Rabi'ah Al-Adawiyah Dan cerita berikut ini bisa kita baca dalam kitab Oqudul Lujain Karya Sheikh Nawawi Al-Bantani Diceritakan oleh sebahagian ulama bahwa ada seorang laki-laki yang berprofesi sebagai tukang pandai besi Seorang pandai besi tersebut mempunyai keajaiban yang luar biasa Kalau ia memegang besi di dalam perapi tangannya tidak kepanasan Sekalipun saat mengambilnya menggunakan tangannya secara telanjang Di ketika itu ada seorang yang tergerak hatinya bermaksud menyaksikan keajaiban itu Apakah benar ataukah sekedar berita bohong Sehingga suatu hari orang tersebut datang ke rumah si pandai besi Ia bertanya tentang berita itu Setelah melihat sendiri ia memandangi dengan penuh kekaguman Setelah pandai besi itu menyelesaikan pekerjaannya Lelaki tadi memberi salam kepadanya Dan si pandai besi pun menjawab salam tersebut Lalu lelaki tadi berkata Malam ini aku ingin menjadi tamumu Kamu tidak keberatan bukan? Si pandai besi menjawab Dengan suka hati aku menerima kehadiranmu Lalu lelaki tadi diajak masuk ke rumahnya Sehingga setelah makan malam tiba Ia disuguhi makan malam Selesai makan malam hingga menjelang tidur Lelaki itu tidak menjumpai suatu kelebihan yang dilakukan si tukang pandai besi tersebut Ibadah fardunya hanya seperti itu Ia tidur malah hingga subuh Di dalam hati lelaki itu berkata Barangkali malam ini ia sengaja merahasiakan ibadahnya Lalu lelaki tadi meminta izin agar diperbolehkan Bermalam untuk yang kedua kalinya Ia mencoba memperhatikan amaliyahnya si tukang pandai besi tersebut Ternyata tidak ada kelebihannya dalam menjalankan kewajiban dan kesunahannya dalam beribadah Akhirnya lelaki itu berkata Sudah sering kali aku mendengar betapa besar Allah memuliakan dirimu Kebetulan aku sendiri juga menyaksikan kekeramatanmu itu Tetapi setelah aku perhatikan secara leheria Ternyata tidak ada kelebihan yang aku jumpai dalam ibadah fardu Atau sunnahmu itu Kalau begitu Dari manakah tingkatan itu kamu peroleh? Kekeramatan itu kamu peroleh dari mana? Si pandai besi itu pun menjawab Wahai saudaraku Aku memiliki kisah yang sangat menarik Ceritanya begini Aku bertetangga dengan seorang perempuan yang sangat cantik sekali Aku cinta sekali padanya Setiap saat aku menggoda dan merayunya Supaya mau memenuhi keinginanku Namun sejauh itu aku tidak dapat menundukkan dirinya Rupanya ia perempuan yang ahli wirai Yang sangat bagus segalanya Dan dia adalah orang yang memagari dirinya Dengan memelihara kehormatan diri Bulan demi bulan berlalu Dan terus bergulir hingga tibalah masa penceklik Makanan sangat sulit diperoleh Kelaparan merata di mana-mana Namun suatu hari ketika aku sedang menikmati udara di rumah Tiba-tiba pintu rumah diketuk oleh seseorang Aku keluar untuk melihat siapa yang datang Ternyata perempuan cantik itu yang datang Ia berdiri di depan pintu Dan dia berkata Wahai saudaraku Aku sangat lapar Apakah kamu dapat memberikan makanan padaku Karena Allah? Aku menjawab Aku tidak memberikan makanan kepadamu Kecuali jika engkau menyerahkan tubuhmu padaku Apakah kamu tidak tahu perasaan apa yang ada di dalam hatiku? Apakah kamu tidak tahu kalau aku mencintaimu? Aku pun menyatakan kejujuran hatiku kepadanya Wanita itu menjawab Aku memilih mati daripada durhaga kepada Allah Lalu perempuan itu kembali ke rumahnya Dua hari kemudian ia datang lagi Ia meminta makanan seperti yang dikatakan tempoh hari Aku juga memberi jawaban seperti jawabanku yang kemarin Saat itu tubuhnya kelihatan sangat kusut dan rusak Lalu ia masuk dan duduk di dalam rumahku Aku menyodorkan makanan di depannya Tiba-tiba air mata perempuan cantik itu terus mengalir deras Seraya berkata Apakah makanan ini kau berikan semata hanya karena Allah? Aku menjawab Aku berikan makanan itu Agar kau bersedia menyerahkan tubuhmu kepadaku Ia pun bangkit dan meninggalkan makanan itu Tanpa menjamahnya sedikitpun Ia terus melangkah keluar rumah menuju rumahnya sendiri Yang berada tidak jauh dari rumahku Dua hari kemudian ia datang lagi Ia mengetuk pintu sambil berdiri di depan pintu Melihat tubuhnya kian krus kering Suaranya terbata-bata Punggungnya membongkuk karena menahan rasa lapar Ia berkata Aku telah merasa kesulitan untuk mencari makanan Dan aku tak sanggup lagi untuk berjalan jauh untuk mencari makanan Kecuali kepada Tuhan Apakah Tuhan punya makanan yang bisa diberikan kepadaku Ya khles karena Allah Ya tentu ada Kalau kamu bersedia menyerahkan dirimu kepadaku Aku pun menjawab demikian Ia kemudian menundukkan wajah beberapa saat Ia masuk dan duduk dalam rumahku Saat itu Aku benar-benar tidak mempunyai makanan yang dapat ku berikan untuknya Maka aku segera menghidupkan api untuk memasak makanan untuknya Setelah masak dan makanan ku letakkan di depannya Tiba-tiba aku tersadar memperoleh petunjuk dari Allah SWT Dalam hati aku berkata Sungguh rusak sekali diriku ini Sesungguhnya Perempuan ini termasuk orang yang diberi akal sedikit Dan begitu pula ketaatannya kepada agamanya Dia tidak memakan yang bukan miliknya Dia berulang kali datang di rumahku karena kelaparan Tetapi diriku tidak mau menghentikan perbuatan maksiat kepada Allah SWT Aku lalu berdoa Ya Allah Aku bertobat kepadamu dari perbuatan dosa yang kulakukan Aku tidak akan mendekati wanita itu selamanya Lalu aku dekati dia yang masih terpaku di depan makanan Dan aku berkata Sekarang makanlah Kamu tidak perlu khawatir bahwa aku akan meminta persyaratan itu Makanan ini aku hanya berikan karena Allah SWT Begitu mendengar ucapanku itu Ia mengangkat wajahnya ke langit seraya berucap Wahai Allah Jika ucapannya itu benar Hindarkanlah dirinya dari api di dunia dan api di akhirat Lalu perempuan cantik itu kubiarkan menyantap makanannya Aku sendiri berkemas dari hadapannya Untuk memadamkan api Tanpa sengaja sebuah bar api jatuh mengenai kakiku Tetapi aku tidak merasa panas Dan api itu tidak membakar kulitku Lalu aku kembali lagi menjumpainya dengan penuh kegembiraan Aku berkata kepada wanita itu Bergembiralah kamu Sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu Wanita tersebut seketika itu langsung melempar suapan makanan dari tangannya Kemudian bersujud syukur kepada Allah dan berdoa Ya Allah Engkau telah berkenan memperlihatkan kepadaku Apa yang menjadi maksudku kepada lelaki itu Semoga engkau berkenan mencabut nyawaku saat ini Maka Allah pun mencabutnya Sedangkan ia dalam keadaan bersujud Dan itulah sedikit cerita tentang wali Allah Yang sebelumnya ingin berzina Namun justru karena mendapatkan doa dari perempuan Yang memiliki karamah karena takut pada Allah Dengan sungguh-sungguh Akhirnya lelaki ini diangkat menjadi wali Allah Dengan sebuah karamah yang luar biasa Ada sebuah kisah lain tentang seorang wali Yang juga dari kalangan wanita Kisah ini juga tentang kisah perempuan Yang memiliki karamah Dan kisah ini disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani Diceritakan bahwa Dahulu ada seorang wanita keluar dari rumahnya Untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW Bersama para sahabat RA Lalu ada seorang lelaki muda Yang melihat wanita itu berjalan di jalanan Seraya berkata Wahai wanita mulia Mau kemana kamu Perempuan itu menjawab Tujuanku menjumpai Nabi Muhammad SAW Untuk duduk di sisinya Dan aku akan mendengarkan sabdanya yang mulia Lelaki muda itu lalu bertanya kepadanya Apakah engkau mencintai Nabi? Benar aku mencintainya Pemuda itu pun berkata lagi Demi hak mencintai Nabi Muhammad bagimu Bukalah tutup mukamu Agar aku melihat wajahmu Setelah pemuda itu menjumpainya Dengan cintanya kepada Nabi Muhammad Wanita itu terpaksa membuka tutup mukanya Hingga lelaki muda itu melihat wajahnya Lalu wanita itu pun kembali pulang Dan mengajukan kepada suaminya Tentang kejadiannya dengan seorang pemuda Setelah suaminya mendengar Pikirannya jadi berubah Dan berkata di dalam hatinya Aku harus melihat benar atau tidak istriku ini Biar puas hatiku Dia pasti akan ku tes Kemudian suaminya menyalakan api tungku Untuk membakar roti Lalu ditunggu sampai api itu benar-benar menyala Dan suaminya berkata kepada istrinya Demi hak Nabi Muhammad SAW Masuklah kamu pada tungku api itu Setelah suaminya menjumpai dengan hak Nabi Muhammad SAW Sang istri itu seketika melemparkan dirinya pada tungku api itu Ia menganggap remeh nyawanya Karena benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW Maka ketika suaminya melihat istrinya jatuh di tungku api Dan tenggelam di dalamnya Suaminya benar-benar merasa susah dan percaya Kalau ucapan istrinya itu benar Kemudian suaminya datang menghadap Rasulullah Muhammad SAW Lalu beliau bersabda Kembalilah kamu Dan bukalah tungku api itu Ketika tungku dibuka sambil menyingkirkan apinya Ternyata wanita itu benar-benar selamat Tubuhnya basah dengan keringat Bagaikan keluar dari pemandian air panas Dari kedua kisah ini Kita bisa mengambil pelajaran bahwa Wanita yang warak Ataupun yang wirainya Dan memiliki rasa cinta yang sungguh kepada Allah SWT Dan Rasulnya Akan ditinggikan derajatnya Dan dikabulkan doanya Serta memiliki korama sebagai waliullah Sungguh Alangkah eloknya Jika akhlak-akhlak tersebut Masih dipertahankan sampai zaman sekarang Justru wanita zaman sekarang banyak Yang bersolek dan melakukan hal-hal yang haram Dan hampir tidak memiliki rasa malu Wanita-wanita sekarang berjalan dengan bergaya lenggak-lenggok Seperti yang dikemukaikan oleh Imam Mujahid Dan Katodah Dalam menjelaskan pengertian Tabarruj Mereka Secara terang-terangan berjalan di hadapan paralel lagi Di pasar-pasar dan di masjid-masjid Terutama di siang hari Di malam hari Mereka mendekati tempat-tempat yang terang Untuk memperlihatkan perhiasannya Pada orang banyak Sementara ulama berkata Kalau wanita telah melakukan tiga perkara ini Maka ia disebut dengan Kohbah Artinya Wanita ini fasik dan bezina Ketiga perkara itu adalah Yang pertama Keluar di siang hari Dengan bersolek Menampakkan perhiasan dan kecantikannya Serta berjalan di antara paralel lagi Yang tujuannya memang hard Yang tujuannya memang untuk menarik lawan jenis Untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Yang kedua Memandangnya wanita kepada lelaki lain Tanpa ada perlu Semisal transaksi Atau berobat dan lain-lain Yang ketiga Mengaraskan suaranya Hingga terdengar lelaki lain Sekalipun Ia terlihat sebagai wanita yang soleha Salat malam setiap hari Hafal Quran Tetapi Dia tidak menyerupakan dirinya Dengan wanita buruk Habisah Maka dia pun juga ikut buruk Karena Nabi bersabda Siapa yang menyerupai suatu kaum Maka termasuk golongan mereka Maksudnya Orang yang menyerupai suatu kaum Dalam pakaian dan perbuatannya Maka dia termasuk golongan mereka itu Jadi Siapa saja yang menyerupai orang-orang soleh Maka ia dimuliakan Seperti dimuliakannya orang-orang soleh Siapa yang menyerupai orang-orang fasik Maka tidak perlu dimuliakan Hadis itu direwetkan oleh Ibn Ruslan Dan Abu Daud Dari Ibn Umar Dan Imam Tabrani Dari Hudhaifah Dan itulah sedikit kisah tentang Waliullah Dari kalangan perempuan Dan mudah-mudahan dari kisah ini Kita bisa mengambil beberapa Bacaran dan hikmah Juga mudah-mudahan Kisah ini bisa bermanfaat Bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Allah Wa Alam Bissab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juga mudah-mudahan dari kisah ini